Nah, Bapak-Ibu sekalian terkait dengan zakat untuk kebencanaan. Jadi, sebelum kita membahas tentang boleh atau tidak, apabila boleh seperti apa tuntunannya, apabila tidak boleh, apa alternatifnya, kita harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang jelas tentang seperti apa bencana alam dan konsekuensinya. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita membacakan salah satu ungkapan tuntunan terkait dengan penyaluran zakat yang ada di layar ini, terlebih dahulu kita ingin menggambarkan bencana alam yang sebenarnya mungkin bervariasi juga ya. Jadi, kalau di Indonesia ada bencana banjir ya, atau beberapa bencana yang lain gitu. Nah, imbasnya berakibat pada masyarakat yang korban bencana alam tersebut, kehilangan rumah, atau kehilangan toko tempat pekerjaan mereka, kantor-kantor di mana mereka juga bekerja, walhasil kehilangan pekerjaan. Atau bahkan merenggut nyawa sebagian korban bencana alam sehingga mereka menjadi wafat. Nah, atau dalam kondisi kedua, itu bercampur antara para korban dalam kondisi Bapak, keluarganya meninggal, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, atau ada juga bencana alam yang sebenarnya juga tidak sampai pada derajat kondisi pertama tadi. Artinya rumah tetap ada, tidak ada yang wafat, tidak ada yang cacat, tetapi membuat suasana jadi kosli ya, seperti kejadian banjir di beberapa titik di Indonesia ya, tidak sampai terendam, tapi membuat akhirnya seisi rumah harus membersihkan setiap kali ada banjir, begitu kira-kira. Kondisi yang ketiga juga, banjir itu dengan seluruh akibatnya, itu ternyata di beberapa titik tertentu, itu tidak hanya menimpa kaum muslim. Jadi di dalam komplek tersebut, perumahan tersebut, RT tersebut, perkampungan tersebut, itu ternyata ada muslim, ada non-muslim. Tim charity, relawan, BSMI misalnya, atau pro kami, kan tidak mungkin memilah-milah. Nah, apakah boleh ya donasi sosial dalam bentuk zakat dan infak itu, kita salurkan kepada semuanya korban tanpa memilah-milah. Tanpa memilah-milah korban yang terakibat langsung oleh bencana tersebut. Nah, itu kira-kira beberapa jenis bencana alam dengan kategorisasi parah, sedang, tidak parah, dan fenomena dan fakta bahwa korban itu bisa muslim dan non-muslim. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di akhir. Tapi sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa tuntunan dari para ahli fikir. Nah, kita bacakan Imam Nawawi menjelaskan. Ka'ala ashabuna al-muqtabar al-mat'am wal-malbas wal-maskan wasairu ma'labudhamillah Jadi, keyword dari ungkapan An-Nawawi ini bahwa seluruh donasi sosial termasuk zakat dan sedekah itu disalurkan untuk kebutuhan primer si mustahik. Kebutuhan primer si mustahik. Jadi, kalau mereka para duafa atau gorim atau lainnya, itu punya banyak kebutuhan, maka salah satu kaedah yang harus diberlakukan dalam penyaluran adalah donasi itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar atau primer mereka. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh Imam Nawawi, salah satu Imam madhab syafi'i ini. Kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi, kebutuhan mendasar, kebutuhan primer. Nah, yang selanjutnya, donasi sosial zakat mal. Jadi, yang kita sampaikan zakat mal dulu. Zakat mal maksudnya adalah zakat yang menjadi kewajiban ya, bukan infak atau sunnah dalam bahasa masyarakat. Donasi sosial atau zakat mal untuk korban bencana itu dibolehkan. Jadi, zakat boleh disalurkan untuk mereka. Bahkan diprioritaskan. Nah, mungkin dalam kondisi pertama dari tiga kondisi yang saya sampaikan di awal kajian ini. Bahkan diprioritaskan untuk korban bencana alam. Karena korban bencana alam termasuk kategori fakir miskin atau gorimin. Atau gorimin. Atau juga ibnu sabil. Jadi, masuk kategori fakir miskin atau gorimin atau ibnu sabil. Kurang satu ya. Bahkan beberapa korban lebih darurat kebutuhannya dari fakir miskin. Juga karena zakat mal itu didistribusikan untuk kebutuhan mendesak. Jadi, ada tiga alasan kenapa zakat mal sebagai donasi sosial boleh disalurkan untuk korban bencana alam. Satu. Yang pertama, kan kalau zakat mal, kalau kita salurkan ini kelompok mana? Fakir kah? Ibnu sabil kah? Gorim kah? Harus jelas identitas penerima tersebut. Nah, kalau kita lihat karakternya. Jadi, mereka itu dikategorikan fakir atau miskin atau visabilelah tergantung efek atau akibat dari bencana alam. Jika beberapa korban jadi kehilangan pekerjaan karena warung-warungnya terlindas banjir ya. Dan mereka tidak punya tabungan. Nah, maka bisa dikategorikan sebagai fakir miskin. Atau misalnya menurut sebagian ahli fikir, jika korban itu membuat masyarakat itu harus mengungsi ya, mengelola, menjalani kehidupan hariannya di pengungsian ya. Jadi, fokus pikirannya untuk bagaimana bertahan hidup ya, bagaimana makan, minum, ditenda seadanya ya. Belum berpikir tentang pendidikan anak, kuliah, SMP, SMA, traveling gitu. Khusus bagaimana bertahan hidup, maka itu dikategorikan Ibn Sabil menurut sebagian ahli fikir. Dimana Ibn Sabil kan yang difahami oleh masyarakat umum, berarti orang yang sedang berpergian, musafir gitu. Nah, kondisi mereka yang harus mengungsi itu sesungguhnya kondisinya lebih darurat, lebih tidak nyaman, lebih membutuhkan dari sosok musafir Ibn Sabil. Yang kedua, di sebelah kanan, itu korban bencana alam dalam kondisi yang pertama ya, mungkin yang bisa saya sampaikan tadi, itu lebih darurat dari kondisi fakir miskin. Jadi, jika fakir miskin kita maknai dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan, sudah mencari tapi tidak punya. Mungkin beberapa korban bencana alam yang kehilangan ayahnya, tinggal ibu dan anaknya dalam kondisi rumah itu misalnya sudah tidak ada. Nah, maka betul-betul memang sangat fakir gitu. Yang ketiga juga karena zakat mal itu didisklusikan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan mendasar, kebutuhan primer. Mereka korban-korban bencana alam dalam kondisi sangat kritis, itu kehilangan infrastruktur mendasar mereka. Atas tiga alasan ini, maka zakat mal itu boleh didisklusikan untuk mereka ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Nah, coba kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi korban bencana alam kita kategorikan ke dalam tiga ya. Jadi yang pertama adalah fakir miskin, yang kedua ghorimin, yang ketiga kondisi darurat. Jadi mungkin kita kategorikan yang ketiga ini Ibn Sabi lebih tepatnya ya. Jadi donasi sosial untuk korban bencana dibolehkan karena diprioritaskan karena termasuk tiga kategori tadi ya, fakir, miskin, ghorimin. Nah, kalau kita bedah satu persatu, Bapak Ibu sekalian, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Jadi orang yang kehilangan mata pencaharian ya, seperti kondisi, sebagian kondisi korban bencana alam ya, atau punya pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan mendasar mereka. Mungkin sebagian petani, nelayan, pojek pangkalan, dan lainnya ya, punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu fakir miskin. Kemudian yang kedua tentang gorim. Gorim ini para ulama menegaskan kriteria gorimin yang berhak mendapatkan zakat adalah mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi utang-utangnya. Utang dalam kebaikan dan taat. Jadi utangnya itu harus utang yang halal ya, nggak boleh maksiat. Yang ketiga utang jatuh tempo. Itu yang masuk dalam kategori gorimin. Jadi terlilit utang, bukan sekedar berutang, tetapi terlilit utang. Kondisi darurat. Jadi di mana korban tidak hanya kehilangan mata pencaharian ya, tetapi kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan lain-lain. Ini potret ini mungkin potret untuk korban bencana alam yang parah ya. Yang parah. Nanti mungkin sebenarnya perlu kita pilih-pilih ini jenis korban bencana alamnya ya. Kondisi ini bagian dari kepapaan yang mendesak untuk diberikan bantuan. Nah, dari beberapa slide yang saya jelaskan ini, ini berbicara tentang zakat mal sebenarnya. Zakat mal. Jadi zakat mal diprioritaskan untuk jenis korban bencana alam yang darurat ya. Kehilangan pekerjaan, rumahnya hilang, atau bahkan sebagian keluarganya wafat ya. Nah, ini perlu ada rambut-rambut seperti ini. Tapi, kalau memang dana yang ada di kantong-kantong, di dompet, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan itu adalah dana infak, sedekah ya, kemudian dana vidyah, dana sosial keagaman lainnya, maka itu boleh lebih leluasa untuk disalurkan kepada korban bencana alam dengan seluruh kondisinya ya. Jadi, misalnya di beberapa titik itu korban bencana alam untuk masyarakat yang kondisi finansialnya tidak ideal ya. Jadi, walaupun sekedar banjir ya, tidak ada korban jiwa, nah, tetapi karena misalnya daerahnya itu rutin terkena banjir ya, membuat mereka juga harus banyak akibat-akibat kosli ya, ekonomi yang harus mereka selesaikan, walaupun tidak ada korban, rumahnya tidak hanyut, tapi mereka boleh dibantu dengan dana infak, sedekah, ceriti ya, dana vidyah atau lainnya. Nah, jadi, walaupun tidak sampai kondisi korban yang sangat kritis untuk infak, sedekah, vidyah, dan lainnya. Yang kedua, untuk kondisi di mana masyarakatnya itu terdiri dari muslim dan non-muslim. Nah, dalam kondisi ini, kita bisa mengambil pendapat sebagian ahli fikih bahwa saat terjadi bencana alam, di mana kita harus menyelamatkan mereka karena aspek kemanusiaan, maka boleh tuh kita menyalurkan zakat untuk komunitas tersebut dengan jumlah non-muslim sebagai tabe, gitu. Ini sebagaimana yang pernah saya konsultasikan kepada Mufti Kuwait ya, Sheikh Kabbal Tiba'i. Beliau pernah menjelaskan saat itu kepada saya di Kuala Lumpur, bahwa dalam kondisi penyelamatan tadi, itu kan tidak mungkin. Oh, ini non-muslim, yaudah nggak usah diangkat aja. Nggak mungkin juga. Nah, jadi dalam kondisi itu, kita boleh membantu mereka tanpa pandang bulu jenis agamanya ya, karena dalam kondisi darurat harus diselamatkan seketika. Karena dalam kondisi darurat, maka biaya yang bersumber dari donasi zakat, infak sedekah, boleh diselurkan untuk penyelamatan sementara. Baik donasi itu dalam bentuk dana tunai, ataupun perahu karet, ataupun tenda-tenda darurat, dan lainnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.